Setelah 36 tahun beroperasi, akhirnya Metro Mini mulai akan diremajakan. Rencananya penggantinya adalah Metro Mini Executives yang akan terintegrasi dengan busway. Pergantian dari reguler menuju kelas eksekutif tentunya akan berdampak pada ongkos juga. Nantinya dengan tarif sebesar 6.000 rupiah, para penumpang juga akan diberikan fasilitas AC dan tentunya keamanan tambahan. Pemprov DKI kembali berencana meremajakan angkutan umum. Kali ini sasarannya adalah Metro Mini. Mikrobus Metro Mini yang kumuh rencananya akan diganti dengan Metro Mini yang baru. Ukurannya tidak jauh berbeda dengan Metro Mini saat ini, namun ada beberapa kelebihan Metro Mini baru seharga 532 juta rupiah ini. Metro Mini baru ini dilengkapi AC dan kamera untuk mundur atau parkir. Metro Mini baru ini juga memiliki pintu yang sesuai dengan halte busway. Rencananya Metro Mini Executives ini akan melayani rute pasar Minggu, Tanah Abang dan juga Manggarai, Pasar Senen. Akan dikenakan tarif sebesar 6.000 rupiah bagi para penumpang dan kelebihan lainnya adalah akan ada satu orang satgas yang berjaga di setiap satu unitnya. Metro Mini saat ini mayoritas merupakan milik perorangan. Karena itu armada baru ini pun harus disiapkan alias dibeli sendiri oleh mereka. Jadi kendaraan Metro Mini yang ada di DKI ini 3.300 unit. Nah tahap pertama kita akan remajakan 500 unit untuk kendaraan AC. Nah tahap keduanya nanti berikutnya menyusul gitu. Pihak pemprov menertibkan Metro Mini karena banyak kasus kecelakaan terkait bus Metro Mini. Jadi harus mempersiapkan praserananya, puluh atau deponya termasuk manajemennya harus sehat betul. Nah kita berikan pilihan, bisa memperbaiki dirinya, bisa juga mengganti dengan yang baru, dengan manajemen baru atau bergabung dengan BUMD. Sampai saat ini razia terhadap Metro Mini terus dilakukan. Jika terbukti tidak layak pakai, bus langsung dikandangkan sampai pemilik memperbaiki atau menggantinya dengan yang baru. Jika tidak bisa diperbaiki, maka bus akan dibusnahkan. Bambang Haryanto, Yusuf Darohman, Jakarta